Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Alvin TV dan Ihwan Vilah yang berbahagia dimana saja anda berada Sugeng Rahayu sehat sentosa, makmur sejahtera Aku doakan semoga para sedulur dalam keadaan sehat walafiat Panjang umur, riski berlimpah hidup berkah Gusmik dimarahi kiai hamid pasuruan, diduga tidak salat berhari-hari Masya Allah, ini kisah lengkapnya Berikut kisah dua wali besar yang sama-sama masyur di Indonesia Kiai hamid pasuruan dan Gusmik pelosok ke diri Kedua kiai atau ulama tersebut mempunyai gaya yang berbeda Tetapi memiliki satu tujuan yang sama Semua ulama merupakan pewaris nabi Makanya, kiai hamid pasuruan dan Gusmik sama-sama mengajarkan Islam kepada masyarakat Agar kelak dapat bersama nabi Kita sebagai manusia biasa yang masih banyak kekurangan Dapat mengambil hikmah dari kisah atau perilaku pada ulama yang sudah terbukti kesolehan dan kealimannya Gusmik dan kiai hamid sama-sama dicintai oleh jutaan umat Keduanya mempunyai rahasianya masing-masing Dikisahkan, bahwa kedua wali besar terebut Gusmik dan kiai hamid Pada tawal pertemuannya terjadi goncangan besar serta luar biasa Goncangan itu terjadi dalam diri kiai hamid pasuruan Sebab, pertemuan pertama itu Gusmik tampil dengan gaya nilenehnya Sangat tidak lazim dalam keseharian santri Waktu itu, Gusmik masih berusia 9 tahun Masih kecil, umumnya umur segitu masih suka bermain dengan sesamanya Namun, sejak usia belia juga Gusmik memang sering berkelana tanpa disadari Tiba-tiba, Gusmik saat itu berada di pesantren yang diasu kiai hamid Dengan bijaksana, kiai hamid memperlakukan semua santri sesuai dengan kondisinya Tentu, nilai dan ajaran syariat dijaga sebaik mungkin Beberapa hari sudah Gusmik berada di pesantren kiai hamid Namun selama itu pula, Gusmik tak pernah terlihat ikut salat Gusmik tampaknya tidur sepanjang hari Ayo bangun, bangun, jangan lupa salat Bangun, bangun Ujar kiai hamid membangunkan Gusmik dengan nada penuh amarah Gusmik diperintah segera bangun dan menjalankan salat Gusmik akhirnya bangun Namun bukan untuk menjalankan salat Justru Gusmik membaca jalan hidup kiai hamid secara tuntas Mulai dari awal sampai akhir Tuntas Tak terlewat sedikit pun Gusmik juga menjelaskan kelebihan dan kekurangan kiai hamid pasuruan Semua dibaca Tuntas Langsung saja Kiai hamid kaget luar biasa Virasat ruhaniahnya langsung jalan Anak kecil di depannya ternyata bukan orang sembarangan Kiai hamid saat itu memang belum paham siapa sosok Gusmik Tidak tahu bahwa Gusmik adalah putra ulama besar Kiai Jazuli Usman Pendiri pesantren Al-Falaploso Mulai saat itu juga Kiai hamid menangis dan memeluk Gusmik dengan sangat erat Air mata tumpah tak tertahankan Kiai hamid sangat bahagia dengan sosok Gusmik kecil yang dipeluknya Gusmik sangat disayang oleh Kiai hamid Semua santri dan jamaah Kiai hamid diperintahkan supaya apapun yang dilakukan Gusmik dibiarkan saja Kiai hamid juga meminta agar para santri dan jamaah Kalau bisa, mampu melayani semua kebutuhan Gusmik Demikianlah kisan pertemuan antara Gusmik dan Kiai hamid pasuruan Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah kedua ulama yang masyur tersebut Amin 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 ya robal alamin